Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di YATIM Channel Seperti yang pengunggul yang saya bilang sebelumnya Hari ini turing lagi Hanya ini deket-deket aja dan Yang beda adalah Hari ini istri-istri pada ngikut Hari ini mau rencananya mau ke puncak Tapi ada masalah Masalahnya di Plat Nomor Masalahnya di Plat Nomor Masalahnya di Plat Nomor Saya sama Injil Kemudian Plat Nomor nya Menurutnya genap Tapi dia ganjil Dan ini tanggal ganjil Hanya gak tau kita bisa lewat apa enggak Rencana rutinnya lewat Sentul Kita mau lewat kilometer 0 Gak tau nanti perjalanannya gimana Ini seperti biasa sebelum jalan pada sebatang dulu Oke guys, ikuti perjalanannya Oke guys, ini sudah jalan lagi Dan ini sudah Sudah mengarah ke Sentul Jadi ini sudah tadi Perempatan Eh, perempatan, sorry Pertigaan Cibinong ya Cibinong, Jalan Raya Bogor Yang mengarah ke Sentul Aduh, si Ijal kok kesitu sih Hahaha 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 Doi kok pas ngambil jalur lambat sih Doi pas ngambil jalur lambat Hahaha Hahaha Puter balik Hahaha Puter balik Aduh, ada-ada aja dah Oh, deket untungnya Enggak dari awal Iya Oh, udah, yuk Hehehe Ya Gimana sih Hahaha Hahaha Aduh Si Ijal, salah jalan Iya Si, kita datang Kalau diabord OOO Alimo Sini Sini Bata Bata Sini 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 hai 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 kenapa toilet Oh penyekatannya disitu penyekatannya disitu penyekatannya iya sih kayaknya ya guys ini udah di Shell Sentul si awal ngisi bensin dulu biasa sembari si apa sembari Nurul juga nyari tisu jadi kalau dilihat penyekatan ganjil-genap di Sentul City itu di depan pom bensin Shell guys tuh kena tahu kelihatan enggak coba tuh banyak coba tuh Nah tuh jadi agak macet tuh guys ya kok agak macet disitu itu memang ada penyekatan kan tuh oke jadi gitu guys nah kita coba kayak isi yang di penyekatan yang kena diputar balikin kayaknya cuman mobil sih kayaknya ya kita motor nggak tahu nih kita pakai ini kita coba ya Oke seperti apa nanti ikutin terus oke guys sepertinya motor bisa ini start lagi guys kita langsung Insyaallah langsung menuju puncak kayaknya kayaknya kita via kilometer nol nah nih kita ke lewat kilometer nolnya mungkin bukan lewat apa Rainbow Hills ya guys kita lewatnya jalan yang dulu waktu sama Ijal sama Nurul yang kedua doang oh 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 sampe sampe pas makan siang nyampe Melrimba lanjut lanjut merimba ya ayo lurus aja lurus oke guys kita udah ngelewatin kilometer nol dan sekarang kita coba lanjut ke puncak oke kita udah pakai GPS aja kalian nggak tahu jalan kita pakai GPS ya guys nah sekolah menurut GPS 1 jam 2 menit 1 jam 2 menit dengan jarak 21 kilo kok nah kita lihat nanti jalannya seperti apa disini wah ini kayaknya meliuk-liuk guys waduh ini jalan pintas terus terus aja terus aja sama tembus itu nanti sama itu hanya jalannya kecil pintas nanti kita lihat depan aja ini kayaknya jalannya lebih sehat deh maksudnya kasihan kalau lihat itu si hijau masih awal motornya ketemunya sama wah sama iyo eh 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 hanya nggak nanjak enaknya turun kalau tadi kan nanjak kasihan motornya ini energy si jel ngomel nih ha ha ayy lo jok lah ha ha enggak, mendingan lewat sini daripada lewat situ situ tadi tanjakan tuh kan lewat situ kita lewat sini ha adventure bun hanya kalau hujan serem nih wah keren jalannya si ijal ngomel cd motor lumah enak katanya yuh apa wuss kenapa wah wah ini kalau hujan serem memang eh cukup tau cukup tau keren tapi ya Allah wah bagus banget tuh liat tuh ini kan kayak kayak terra sharing gitu ini pepertanian iya maaf mas maaf ya mas wah keren ini pengalaman ini walaupun saya yakin ijal sama awal pasti ngoceh tai-tai bangsa lo mas hanya ini keren sumpah sumpah ini keren huh usu susu 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 tuh orang jago banget udah wow yuk oke kita sudah masuk peradaban guys nah ini kayaknya jalannya normal oh ini jalan yang kemarin ini jalan yang kemarin ya kayaknya kok kayaknya iya nih mungkin gak sih ini jalan yang kemarin ya Allah wah yang jalan yang kemarin dong bener ini yang gue lewatin akhirnya tembusnya disini juga kemarin wah ini sama guys dengan jalan yang kemarin akhirnya yang turing kemarin ke Cianjur sama jalannya wah gak tau ini bener pendak ini keluarnya nih aduh ya guys langsung menuju ke Melrimba guys hanya kalau ngeliat jalan pokoknya di depan ada merah ya guys tuh di maps di depan ada merah aja gak tau merah ini apa ya mudah-mudahan gak ada yang gak ada yang terlalu serius nih merah nih guys oke guys udah nyampe di puncak di Melrimba tempatnya ngopi-ngopi eh ngopi agak surprise tadi melewati jalan yang agak luar biasa tapi ada berita baiknya ternyata jalan itu membuat istrinya tidak nyaman karena shock breakernya keras jadi dia disuruh ganti shock breaker rezekinya kayak aja oklin sifatnya makmak lagi di belakang tuh ayah mas ini udah dateng ayah kayak apa juga dateng udah aja oke guys tadi di puncak juga macet banget walaupun ganjil genap ya tapi tetep macet banget juga ini juga gak tau pulangnya gimana memang mobil banyakan ganjil hanya yang genap juga ada beberapa tapi banyakan ganjil hanya itu tadi tetep macet juga oke sekarang mau break dulu makan dulu mungkin nanti sholat sebelum pulang berarti gak tau pulangnya dimana sorry tadi kayaknya gopro juga apa tuh oh gopro iya gobet lagi lagi di cas nanti ya nanti kita lanjut lagi lah gak tau lagi abis ini mau mananya ya makan dulu yoo makan 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 lanjut lanjut ya iya sebelum ditutup eh sebelum manu wal gimana wal tadi jalanannya wal yang abis dari kilometer 0 tadi wal amazing seneng ya cvt panas dos nah tuh cvt panas tapi panas pas puncak lah kepadanya disitu jadi dulu mulai gitu ya oh iya cvtnya panas ini hari seneng nih apa what aduh ntar gue ngedit tuh gimana ya gue belum bisa tuh titit-titit gitu belum tau gue belum tau gue aduh iya kalau mereka dulu kerjaannya waktu kuliah emak-emak lagi makan yaudah nanti kita lanjut lagi ya guys siap 2.000 tahun oke guys ini sudah jalan lagi jadi sudah apa sudah istirahat makan siang sekarang langsung balik lagi hanya kondisinya ini macetnya agak lumayan panjang guys jadi ini hari ahad tepatnya tanggal 3 ya di puncak macet banget ini memang ini memang gak tau kok rame banget ya jadi memang kayaknya udah banyak orang yang sudah lama gak liburan jadi akhirnya pada liburan weekend pada ke puncak padahal ini udah ganjil genap ya tapi masih macet jadi estimasi aja tadi ngeliat di google maps perjalanan dari puncak ya di Melrimba tepatnya kami tadi makan siang di Melrimba itu sampai dengan ke kota Bogor itu bisa 2 jam karena memang kondisinya padat banget tapi ya sudah kita nikmatin aja perjalanannya hanya karena motor kita enak kita bisa melipir oke guys enjoy the ride ikutin terus emang buka tutup ya enggak kan enggak iya gak bergerak nih makanya ini gak ada makanya ganjil genap itu jadi akhirnya begini kali gitu ya Iya, makanya mendingan yang satu arah yang buka tutup itu Oke guys, ini udah nyampe rumah lagi Tadi sih, nyampe rumah itu kalau nggak salah sekitar jam berapa ya Sekitar hampir jam 8 sih ya Karena tadi sebenarnya harusnya sih bisa setengah lapanan udah masuk rumah Hanya tadi beli makan dulu buat anak-anak Jadi ya sekitar jam lapanan lah ya masuk rumah Oke, jadi short review aja lah Short recap aja lah ya Untuk perjalanan turing hari ini Jadi, turing hari ini berenam, tiga motor Jadi, couples touring lah istilahnya ya Jadi, tadi tuh start itu jam sekitar jam hampir setengah sembilan sih sebenarnya ya Jam 8, 15 sampai hampir setengah sembilan ya Dari meeting point yang di Alphamart yang di Jalan Raya Bogor itu tempat biasa Nah, dari situ langsung menuju ke puncak tapi via Sentul Nah, tadi memang di Sentul juga memang sempat ada penyekatan ganjil genap ya Tapi hanya berlaku untuk mobil, kendaraan roda 4 Untuk motor kayaknya nggak masalah gitu ya Nah, karena kepikiran masalah ganjil genap itu dan ada informasi bahwa di Rainbow Hills itu juga ada penyekatan Jadi, akhirnya tadi kita coba, kami ya mencoba untuk lewat jalan puncak tapi lewat kilometer 0 Ternyata sampai kilometer 0 nggak masalah ya Memang jalan tanjakan curang memang tapi view-nya bagus Eh, tapi setelah ngelewatin kilometer 0 nggak jauh dari itu ternyata banyak Ada juga jalan yang kayaknya lumayan menantang juga lah gitu ya Jalan-jalan itu berbatu malah gitu ya Yang sempat dikomplain juga sih tadi sama Ijal sama awal gitu ya Buset deh jalanan kayak begitu gitu ya Hanya memang kalau motor saya kebetulan motornya ADV Jadi memang kayaknya jalan seperti itu ya memang peruntukannya motor itu gitu ya Jadi nggak masalah Di video-nya ada kan tadi ya, di awal tadi Nah, jadi setelah dari situ Eh, di Lala ternyata tembus-tembusnya sama jalan waktu kayak touring yang kemarin ke Cianjur Keluarnya di situ juga ternyata di titik yang apa Sebelum masuk ke jalan di Megamedung ya ya Ternyata ketemunya di situ juga, di gang kecil itu juga gitu ya Dan sama juga kondisinya, jadi begitu keluar ke jalan raya agak macet Hanya ini macetnya agak lebih panjang ya Jadi ada, pas berangkat itu tadi ada sekitar berapa ya, dua atau tiga titik kemacetan gitu ya Hanya yang pertama itu agak lumayan, tapi setelah itu yang pas udah menjelang ke atas itu nggak masalah ya Nah, tadi nyampe di Melrimba, kemudian kami istirahatnya di Melrimba Makan siang di situ sekitar jam 11an lewat sih tadi ya Udah hampir setengah 12 juga sampai di Melrimba Jadi makan, sholat, sampai kurang lebih sekitar jam setengah tiga tadi ya Setengah tiga, start lagi pulang dari Melrimba Tapi via Bogor, jadi langsung lewat kota Bogor Nah, pulangnya ini nih yang luar biasa macetnya Jadi dari Melrimba sampai ke Bogor aja Tadi itu kalau dihitung-hitung ada setengah tiga, setengah empat, setengah lima Bisa tiga, hampir empat jam lah tadi ya Tiga jaman lah kurang lebih ya Tiga jam kurang lebih ya Itu sampai, baru sampai Bogor ya Baru sampai Bogor Nah, kalau ditambah Dari hitung dari Melrimba sampai, ya istilahnya sampai rumah Kalau kita hitung ya sampai setengah lapan tadi ya Mulai dari setengah tiga, setengah empat, setengah lima, setengah enam, setengah tujuh, setengah lapan Hampir, ya lima jam perjalanan Padahal yang udah-udah biasa kalau perjalanan berangkat gitu ya Dari rumah Ya kalau dikurangin ini biasanya tiga jaman tuh udah nyampe di puncak Jadi sampai lima jam Jadi memang luar biasa sih ya Dan memang ini juga sebenarnya Imbas selanjutan dari yang pekan lalu Pekan lalu tuh awal sempat nge-share Di Instagram kalau masalah itu Atau berita gitu ya Bahwa di puncak itu ada pemacetan yang gak bisa bergerak gitu ya Nah kami pikir hari ini akan berbeda Karena ada ganjil kenapa Ternyata enggak Enggak beda Sama gitu ya Walaupun memang mobil yang banyak naik ke puncak itu banyak Nomor ganjil dan ada juga beberapa genap dari kelihatan sekilas gitu ya Tapi ternyata luar biasa macetnya Makanya gak kebayang aja sih orang-orang yang naik mobil tuh ya Di puncak Udah nyampe atau belum ke rumahnya jam segini gitu ya Oke tapi intinya Ya Mungkin apa ya Hikmahnya lu mungkin harus kita Kami harus lihat ini lagi ya Kita harus lihat momen lagi ya Kalau saat mau ini Mau apa Turing apa segala macem Karena memang ini kan momennya kan habis Kayaknya PPKM ini baru kendor-kendornya gitu ya Lagi kendor-kendornya kayak kemana Kencengin banget sekarang ini lagi kendor-kendornya Jadi orang yang jadi kayak istilahnya udah pada lepas kandang semua gitu ya Jadi makanya akhirnya ya Itu tadi kemarin banyak kelamaan di rumah Akhirnya ini ya sekarang Dilampiaskan pada jalan-jalan mungkin gitu Mungkin Oke guys Mungkin itu dulu Perjalanan Short review Ringkasan perjalanan hari ini Jangan lupa ya Subscribe Atim channel Like, share, dan komen di video-video kami Insya Allah nanti Ketemu lagi di perjalanan touring selanjutnya Oke guys Sekali lagi Terima kasih sudah ngikutin Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax